Obesitas itu penyebabnya atau faktor risikonya itu kita bagi empat aja Empat, yang pertama tentunya kaya hidup, pola makan, lifestyle Yang kedua, aktivitas fisik yang kurang Yang ketiga, faktor hormon Yang keempat, faktor genetik Nah empat itu saja yang sering menjadi sebab obesitas Dan nomor satu itu yang paling tinggi yaitu kebiasaan, pola makan Kita makan itu untuk memperoleh energi Kita itu butuh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari Satuan energi adalah kalori Jadi masih banyak ternyata saudara kita yang tidak tahu apa itu istilah kalori Sering mendengar kalori tapi mungkin tidak paham apa itu kalori Jadi kalori itu satuan energi Nah kebutuhan kita sehari-hari itu akan berbeda Tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas, kemudian kebiasaan kesehariannya Nah pada orang dewasa normal aktivitas ringan Maka kebutuhan kalorinya orang dewasa itu sekitar 2000 kalori Nah kita makan itu harus memenuhi 2000 kalori itu Jadi kalau kita makan tepat 2000 kalori Maka tidak ada yang disimpan sebagai kelebihan kalori Dan tidak ada defisit Artinya tidak ada cadangan energi di badan yang diambil Artinya stabil berat badannya Tidak bertambah dan tidak berkurang Nah kalau kita makan lebih dari 2000 kalori Tetapi kebutuhan kalorinya hanya 2000 Artinya kita ada surplus, ada kelebihan kalori Nah dikemanakan kalorinya Disimpan menjadi cadangan energi Dalam bentuk lemak di tubuh Begitu Nah kalau setiap hari kita menabung lemak Maka seperti menabung sedikit-sedikit menjadi bukit Jadi dalam jangka waktu tertentu Dalam jangka waktu lama Maka penumpukan lemak itu makin lama makin banyak Sehingga akan merubah postur tubuh Sehingga tambahlah berat badan Jadi orang gemuk itu karena surplus energi Terlalu banyak input Tapi digunakannya sedikit Digunakannya sedikit ya Ya Maka untuk yang makannya banyak Bisa juga kita menghentikan tubuh menabung energi Dengan cara apa? Dengan cara menambah aktivitas fisiknya Olahraga ya Ya misalkan gini Pada kebutuhan normal kita 2000 kalori sebetulnya saat santai Tapi kita itu sedang pesta Pesta kan biasanya makanannya banyak ya Godaannya luar biasa ya Ya akhirnya makan 3000 kalori Maka yang 1000 harus dibakar Kalau tidak mau disimpan menjadi lemak Bagaimana cara membakarnya? Ya aktivitas fisik Ya olahraga Membersihkan rumah Mencuci Menyangkul Atau olahraga 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 ya Lari Jalan Seperti itu Itu membakar lemak Selamat menikmati Selamat menikmati